Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel hari ini saya ingin berbagi empat resep aneka masakan berkuah nah yang penasaran menu apa saja sih yang berkuah ayo simak video saya sampai dengan habis jangan di skip agar tidak gagal waktu memasak siapa tahu bermanfaat ini yang pasti rekomen banget sama keluarga semua suka nah bahan utama di sini saya punya eh ada kacang kapri secukupnya yang sudah saya bersihkan lalu di sini saya punya dua buah wortel merah ini wortelnya udah saya kupas kulitnya lalu biar lebih cantik ini kita mau iris seperti ini ya temen-temen wortelnya untuk ngiris-iris sayurannya disesuaikan aja gimana selera dan kebutuhan kalian ya temen-temen Nah setelah kita iris seperti ini lalu ini wortelnya akan kita iris melebar atau bulat-bulat itu ya temen-temen jangan terlalu tipis dan jangan jangan terlalu eh tebal ini saya iris seperti ini nanti biar lebih terlihat cantik aja ya temen-temen kalau enggak mau dibikin seperti saya juga enggak masalah Oh ya temen-temen sambil nonton video saya buat temen-temen yang baru menemukan video saya yang baru hadir dukung channel saya dengan cara like comment subscribe dan share ke video ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya setelah itu ini wortelnya kita potong seperti ini kita iris seperti ini ya temen-temen kita iris sampai dengan selesai setelah selesai kita iris-iris ini wortel lalu ini wortelnya kita sisihkan dulu nanti kita gunakan setelah itu disini saya punya dua warna cabai paprika panjang merah dan hijau ini cabai nya juga udah dicuci bersih ya temen-temen lalu kita buang bagian ujung dan pangkalnya seperti ini dan kita bela menjadi dua lalu isinya atau bijinya itu kita buang nah kalau udah selesai ini cabai nya mau kita iris sesuai selera ya temen-temen disini mau saya iris seperti yang di video oh iya temen-temen buat temen-temen yang sudah selalu mensupport channel saya yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang dan badan yang sehat tanpa dukungan dan support dari kalian semua channel saya ini tidak akan sampai dengan detik ini nah ini setelah kita potong-potong paprikanya lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu kita campurin aja sama wortel dan kacang kapri tadi nah lalu disini saya punya tahu pok ya temen-temen disini tahunya seperti ini karena ini besar-besar banget jadi kita potong menjadi tiga empat ataupun dua tergantung dengan besar kecilnya tahunya ya temen-temen ini tahunya udah saya cuci bersih dan udah saya bilas dengan air panas biar minyak-minyak yang menempel di tahu itu hilang ya temen-temen karena kan kita gak tahu di luar atau di pasar itu mereka gorengnya pakai minyak apa ya temen-temen jadi ini kita cuci pakai air panas nah setelah itu ini kita sisihkan terlebih dahulu lalu disini saya punya satu buah terong tapi ini terongnya mau saya ambil satu potongnya aja setengahnya aja ya temen-temen karena terongnya gede lalu ini terongnya kita belah menjadi dua dan kita iris sesuai dengan selera disini akan saya iris seperti ini aja temen-temen terongnya juga udah dicuci bersih jadi bahannya pastikan sebelum kita potong-potong harus dicuci bersih terlebih dahulu setelah itu kita sisihkan nah untuk bumbunya disini temen-temen saya punya satu ruas lengkuas ini saya iris-iris aja bumbunya lalu ada dua batang serai kita kerat-kerat seperti ini atau kita bela-bela seperti ini ya temen-temen fungsinya biar lebih meresap nanti biar berasai lalu disini ada tiga siung bawang merah kita iris tipis ada daun jeruk dan daun salam ada juga bawang putih nah disini bawang putihnya saya pakai 4 siung besar dan bawang merahnya kita pakai 3 siung besar setelah kita potong-potong ini bumbunya setelah kita iris lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu selamat menikmati setelah itu disini saya punya satu bungkus sayur lode nah lalu kita panaskan minyak kita tunggu sampai dengan minyaknya ini panas setelah minyaknya panas kita tumis bawang merah dan bawang putih ini kita tumis dulu bawang merahnya ya temen-temen tumis hingga sampai dengan harum dan berubah warna kalau bawang merah bawang putih sudah kita tumis dengan harum lalu kita tambahkan satu bungkus bumbu sayur lode jadi disini bumbunya saya pakai bumbu instan tapi kita tambahkan rempah-rempah seperti jahe lengkuas serai daun salam dan daun jeruk setelah itu tambahkan satu liter air santan setelah bumbunya kita tumis kita tambahkan satu liter air santan nah untuk santannya disini saya gak mau yang kental-kental ya temen-temen jadi ini saya santannya itu gak terlalu kental lalu kita tambahkan bumbu rempahnya seperti serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan jahe lalu kita tambahkan wortel yang sudah kita potong-potong lalu tambahkan tahu pok yang sudah kita potong-potong tadi juga lalu ini kita aduk lalu tambahkan satu sendok teh kaldu bubuk disini saya menggunakan kaldu jamur tambahkan satu sendok teh gula putih dan setengah sendok teh garam kita aduk hingga semuanya tercampur merata ini kita aduk sampai dengan mendidih ya temen-temen nah setelah mendidih lalu kita tambahkan terong ini terongnya seperti biasa sudah saya marinasi dengan garam dan sudah saya peras dan kita bilas sampai dengan bersih ya temen-temen fungsinya biar terongnya itu lebih terlihat cantik dan tidak berubah warna kita masak sampai dengan terongnya ini mateng dan lembut nah kalau terongnya sudah mateng semua sudah mateng terakhir kita tambahkan paprika merah, paprika hijau, dan kacang kapri lalu tambahkan juga ada daun bawang yang sudah dipotong-potong nah setelah ini temen-temen kita masak selama dengan 1 menit jangan terlalu kelamaan karena kalau terlalu kelamaan nanti kacang kapri dan paprika nya itu kelembekan ya temen-temen tidak enak jadi orang sini tidak suka yang masih lembek yang masaknya terlalu lembek nah lalu ini kita tunggu sampai 1 menit kalau setelah 1 menit lalu kita koreksi rasa temen-temen nah ini kalau menurut saya rasanya itu sudah pas banget manisnya, asinnya pokoknya rasanya itu gurih banget temen-temen lalu kita matikan api kompor pelan-pelan selamat menikmati nah kalau uapnya sudah menghilang lalu ini sayurnya kita angkat kita masukkan ke mangkok saji dan ini sudah siap untuk disajikan nah ini majikanku itu suka banget sama sayur lode Indonesia dengan bumbu instan seperti ini ya temen-temen karena rasanya itu pas tidak terlalu kegurian ya temen-temen jadi orang sini itu kalau yang guri-guri banget itu tidak suka dan yang pedas juga dia tidak suka jadi inilah cara saya untuk masak masakan Indonesia untuk yang disajikan untuk majikan ya temen-temen nah sekarang menu yang pertama kita sudah selesai kita mau beralih ke menu yang kedua nah menu yang kedua ini saya punya 1-2 wortel kuning lalu ini wortelnya sudah dicuci bersih dan sudah dikupas kita kerat-kerat lagi seperti contoh yang pertama tadi ya temen-temen cuman kalau yang tadi saya pakai wortel merah lalu yang ini saya pakai wortel kuning selamat menikmati kemudian tepung dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk ukurannya kira-kira setebal uang toin jadi jangan terlalu ketipisan dan jangan terlalu ketebalan ya teman-teman setelah itu ini kita sisikan terlebih dahulu lanjut saya potong-potong ada dua buah kentang yang sudah dikupas ini kentangnya akan saya potong kotak-kotak aja atau potong dadu seperti ini teman-teman lalu kita sisikan juga campur aja sama wortel tadi teman-teman lanjut disini kita tambahkan dua buah tomat merah jadi pastikan bahannya itu sebelum kita potong atau sebelum diolah dicuci bersih terlebih dahulu dan direndam dengan air garam agak lebih higienis nah kalau udah selesai ini potong-potong tomatnya lalu kita sisikan juga ya teman-teman nanti kita gunakan nah di menu yang kedua ini saya mau bikin sup tomat daging sapi lalu disini saya punya 200 gram daging sapi iris seperti ini saya belinya udah seperti ini ini harganya disini 25 dolar teman-teman jadi daging sapi itu disini mahal banget gak cuman di Indonesia ya teman-teman jadi ini kalau yang terlalu kepanjangan kita potong disesuaikan selera karena orang sini gak suka yang terlalu yang terlalu berlebihan ya teman-teman nah kalau daging sapinya ini udah selesai kita potong-potong kita masuk dan dulu ke dalam piring yang sudah saya sediakan lalu sekarang ini bumbu tumisnya hanya ada tiga siung bawang putih lalu ini bawang putihnya kita cincang kasar setelah itu disini saya punya satu ruas jahe tapi disini akan saya gunakan seperlunya aja teman-teman jahenya nah kalau udah udah diiris tipis lalu kita cincang kasar juga jahenya setelah itu kita sisihkan dulu ke dalam wadah yang sudah kita sediakan lanjut ini daging sapinya kita marinasi untuk marinasi daging sapinya itu simple banget teman-teman jadi tambahkan 1 sendok teh minyak wijen tambahkan 1 sendok teh tepung maizena nah tepung maizena itu bikin daging sapi itu lebih lembut dan gak kaku juga bumbunya meresap lalu tambahkan 1 sendok teh lada putih dan tambahkan juga 1 sendok teh kecap asin lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata kalau udah seperti ini lalu ini kita tambahkan air agar gak terlalu lengket ya teman-teman biar gak terlalu kental banget seperti ini tambahkan air sedikit aja lalu kita aduk dan ini daging sapinya setelah dimarinasi kita diamkan dulu selama dengan 10 menit biar bumbunya itu lebih meresap dan menempel ke daging sapinya lalu kita tumis bawang putih sama jahe yang tidak kita pisang pasar tumis hingga sampai dengan mata sampai dengan berubah warna nah ini bumbunya udah hafif mata teman-teman lalu kita tambahkan tomat yang sudah sudah potong-potong tadi kita tumis selama dengan 1 menit setelah kita tumis sampai dengan 1 menit dan ini satu tomatnya udah mulai tepek ya teman-teman lalu tambahkan centang sama worna yang tidak kita potong-potong kita aduk juga sampai semuanya sampai campur merata setelah itu kita tambahkan 1 liter air bersih disini saya menggunakan air panas biar cepat matangnya teman-teman biar lebih cepat terdiri karena disini saya menggunakan air panas dan air terdiri lalu kita aduk biar semuanya tercampur merata lalu kita tambahkan disini 1 sendok makan kal jamur dan kita tambahkan nanti 1,4 sendok pekaram ini kita aduk biar semuanya tercampur merata sambil diaduk-aduk ya teman-teman kita lihat ini wortel sama ketangnya itu udah matang atau belum lalu kita lihat ini ketangnya udah mulai lebih lembut teman-teman tapi ini kalau nanti pas banget ini kalau udah mau dimakan nah kalau udah seperti ini lalu kita tambahkan jamur simpeci tadi saya lupa tambahkan jamur simpeci yang sudah dikirsi dan sudah dikotong seperti ini tapi ini saya pakainya simpeci yang mutakan kecil itu ya teman-teman bukan yang panjang-panjang aduk hingga sampai semuanya tersampur rata lalu kita tambahkan daging sapi yang sudah kita marinaskan kita aduk lagi hingga sampai semuanya tercampur rata nah kalau sudah kita tambahkan daging sapi ini teman-teman kita masaknya jangan terlalu lama jangan lebih dari satu menit ya teman-teman sambil diaduk seperti ini kemudian jangan sampai lebih dari satu menit selamat menikmati kalau sudah satu menit lalu kita koreksi rasa ini rasanya ini sudah pas banget teman-teman sesuai dengan selera jadi kalau untuk rasa disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman lalu kita matikan api pokok kita tunggu sampai kuatnya menjilang baru kita masukkan ke mangkuk saji seperti ini kalau waktunya sudah berkurang teman-teman nah seperti inilah teman-teman resepnya cara masak sup tomat dari sati ini ini masakan cainis buahnya itu super banget nah seperti inilah hasilnya teman-teman sup tomat sama daging sapinya buahnya itu super banget manis buri pokoknya lezat banget teman-teman nah sekarang kita beralih ke menu yang ketiga di menu yang ketiga ini saya mau masak sayur bobor nah bahan-bahannya disini teman-teman sudah saya sediakan setengah jadi seperti yang kalian lihat disini saya punya paprika merah dan paprika hijau bagi yang gak ada ataupun yang gak suka boleh di skip lalu ada satu buah wortel yang sudah saya kupas dan sudah dipotong potongnya sesuai selera ya teman-teman lalu ada tujuh lenjer kacang panjang kita potong memanjang kore api aja dan dua buah terong ungu yang sudah saya potong dan sudah dimarinasi dengan garam dan sudah dibilas dan sudah diperas ya teman-teman jadi ini bahannya udah semuanya udah siap dimasak untuk bumbunya disini ada daun salam daun jeruk lengkuas bawang merah bawang putih semuanya saya potong-potong untuk porsinya dua siung bawang merah empat siung bawang putih ukuran kecil ada satu setengah liter santan nah untuk santannya disini saya gunakan biasa santan kara ya teman-teman lalu saya tambahkan satu setengah liter nah untuk bumbunya disini biar lebih sedap kalau saya ini bawang merah bawang putihnya kita sudah sampai dengan karun kalau gak mau ditubis tutung-tutung aja seperti itu juga bisa ya teman-teman tapi disini saya lebih biar rasanya yang tersendiri ada rasa bawang bawang merah ya teman-teman jadi disini bawangnya saya tidak sampai nah untuk sayurannya tadi teman-teman disesuaikan aja jadi sayur kogor itu kan sayur sayur kita ya teman-teman sayur kampung kalau tempat itu sayur kampung tapi sayur ini gak pernah kampungan teman-teman walaupun orangnya gak suka makan ini pasti butuh selera makan setelah kita tunggu bumbunya sampai harum lalu kita tambahkan wortel sama kacang panjangnya kita aduk lalu kita tambahkan air santannya yang satu sepengal kita tadi setelah itu disini kita tambahkan bumbunya seperti garam gula garam gula atau menyedap gusang ini biasanya kalau di tempat ini ya teman-teman sayur seperti ini sayurannya itu bisa pakai daun singkong atau bayam ya teman-teman ini bahkan bayam atau daun singkong nah karena disini daun singkong itu mahal panggur teman-teman pokoknya satu hukus itu yang sudah mateng harganya itu di daerah disini di nongkong itu 40 dolar jadi saya pakai sayuran yang seadanya di rumah ya teman-teman jadi kalau punya sayuran seadanya lebih baik seperti ini aja itu enak setelah itu kita tambahkan satu sendok teh kaldu jamur selesai setengah setengah sendok teh gula putih seperempat sendok teh garam setelah itu kita tambahkan rempahnya seperti daun salam daun jeruk dan lengkuas nah yang bikin segernya itu rempah-rempahnya ini ya teman-teman ada lengkuasnya daun salam dan daun jeruk itu rasanya punya khas yang tersendiri tapi untuk daun jeruk dan daun salamnya kalau kalian bagi sedang gak ada atau gak punya setok di rumah juga salah satu boleh disukip ya teman-teman yang pasti yang jangan disukip itu lengkuasnya yang bikin sedap bikin harum bikin enak itu lengkuas kita udah ini sayurnya hingga sampai dengan mendidih biar gak santannya biar gak percaya teman-teman sambil kita meluk balik kita aduk seperti ini sampai dengan santannya buahnya ini mendidih ini sayurannya itu santannya udah mendidih wortelnya juga udah mulai hampir mateng ya teman-teman lalu kita tambahkan terong kita aduk lagi kita masak sampai dengan terongnya lembut ya jangan terlalu lembut pokoknya sampai terongnya itu mateng ya teman-teman teman-teman nah ini kita lihat lerongnya sama wortelnya ini kalau ini kalau wortelnya udah lembut teman-teman udah mateng tapi terongnya masih agak keras kita tunggu sebentar tunggu sampai dengan terongnya agak lembut ya teman-teman kalau kalian yang mau pedas boleh ditambahkan cabai diirisin cabai ya teman-teman nah kita sambil nunggu terongnya kita tambahkan pabrikanya ya teman-teman cabai merah atau yang di sini saya pabrikanya menggunakan yang panjang ya teman-teman jadi menggunakan cabai pabrikanya panjang dan cabai hijau dan merah yang panjang nah kalau udah seperti ini yang lima saya serasa nah disini saya gak gak saya tambahkan cabai kawin ya teman-teman kenapa saya berarti dengan pabrikanya karena saya mau masak buat si nenek karena si nenek itu kan gak suka pedas jadi disini saya pakai pabrikanya disini si nenek suka banget teman-teman ngomongan suka banget sama sayurnya ini selain dari rasanya segar pokoknya enak banget terhadap nenek itu kalau makan susah banget tapi kalau sudah dimasak itu menu Indonesia menu seperti ini itu bikin ngabisin nasi sampai nambah berkali-kali itu nenek di sini nah ini terongnya juga udah nganteng udah lembuk ya teman-teman lalu kita matikan aku kompor kita tunggu sampai dengan kuatnya menghilang baru kita angkat kita masukkan ke mangkok saji seperti ini nah inilah hasilnya teman-teman sayur bobor ala-ala aku ya teman-teman ini rasanya itu burger banget manis gurinya itu pas banget teman-teman nah terakhir kali di sini saya mau masak sayur asam sayur asamnya bahannya di sini saya pakai labu sim ya teman-teman jadi ini sayur asamnya ala-ala aku lagi ya teman-teman jadi di sini seadanya bahannya kalau kalian punya daun soo godong soo atau melinju ya teman-teman kacang melinju itu boleh ditambahkan sangat-sangat boleh itu sebenarnya kalau di tempat kita itu bahan yang wajib ya teman-teman kalau ada daun soo atau kacang melinju karena disini itu enggak punya daun melinju dan daun apa kacang melinju ya teman-teman jadi di sini saya skip yang penting enggak jadi penghalang kita mau bikin sayur asam nah lalu ini labu sim nya setelah kita potong-potong kita rendam dengan garam biar jukannya hilang sambil kita rendam ini labu sim nya kita akan potong-potong terong di sini saya punya terong ungu kita potong-potong seperti ini aja simple aja teman-teman pokoknya dipotong-potong lalu kita sisipan ini terongnya kita marinasi seperti biasa dengan garam dan kita diamkan dulu sampai dengan terongnya mengeluarkan air lebih kurang kita marinasi selama dengan 15 menit setelah itu saya punya satu buah wortel merah yang sudah dikupas lalu kita potong-potong seperti ini ya teman-teman disesuaikan kalau motongnya sesuaikan dengan selera kalian disini saya potong seperti yang di video lalu ini wortelnya kita sisipan dulu nah kita ambil ada 7 lenjer kacang panjang ini sudah dicuci juga lalu kita potong-potong memanjang kore api aja untuk bumbunya disini saya ada satu ruas lengkuas kita iris melebar aja dan ada dua siung bawang putih yang diiris tipis satu siung bawang merah yang sudah diiris tipis lalu disini teman-teman kita panaskan wajak apakan satu satu atau dua set untuk kita tumis bawangnya yang biar bawangnya itu harum biar ini aset kita tumis bawangnya sampai dengan mengeluarkan aroma bau harum dan terutama kalau kalian mau pakai bawang goreng jadi bawangnya tidak usah diputis karena disini saya tidak pakai bawang goreng jadi bawang saya terus setelah itu kita tambahkan satu liter air disini saya menggunakan air panas biar ini cepat tidih tambahkan dungu seperti daun salam dan lengkuas setelah airnya mendidih kita masukkan labu siap sama kacau panjang tiga wortel lalu kita masak hingga sampai dengan wortel dan labu silunya maten nah ini sudah berdiri teman-teman lalu kita tambahkan terong yang teman-teman ini terong yang dan dibitas dan setelah itu disini saya pakai 110 rancis salit asam jadi biar rasa lebih kuih lebih segar kalau kalian mau ditambahin cabai berhubungan atau cabai juga boleh karena disini saya lagi-lagi mau masak sangat buat majika buat nenek ya teman-teman takutnya dia memakan cabainya jadi disini cabainya saya skip kalau buat kita orang Indonesia boleh ditambahkan cabai biar lebih rasanya lebih enak ini nanti saya mau saya bikin sabel aja teman-teman setelah itu tambahkan 1 sendoknya terasi botolan disini saya pakai terasi hongpong ya teman-teman terasi botolan kalau enggak ada terasi botolan juga boleh pakai terasi abisi kata belacan ya teman-teman kita tunggu sampai dengan terong yang mangkau tambahkan 1,4 sendok garam setengah sendok kalbi jamur dan 1,5 sendok gula terakhir kita tambahkan tomah si tomah saya pakai satu yang sudah dikongkong ya teman-teman lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata sampai dengan terong teman-teman 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 lalu kita koreksi rasa nah ini kalau menurut saya rasanya tidak pas jadi tidak yang lain-lain lagi tidak pas ya teman-teman dan seperti inilah itu tadi 4 resen berbuah dari saya semoga bermanfaat selamat saya ayri di hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat